Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini Dapur Yulia membuat getuk singkong keju Langsung aja ya teman-teman simak videonya Sampai selesai untuk melihat Gimana cara membuat getuk singkong keju Ala Dapur Yulia Sebelum menonton, jangan lupa di like, komen Dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Tekan tombol loncengnya juga ya Pertama, siapkan 500 gram singkong Ini sebelumnya sudah saya kupas Dan dicuci bersih Selanjutnya, rebus singkong Sebelumnya, saya sudah menyiapkan air Di dalam panci Setelah airnya mendidih, lalu masukkan singkong Ini direbus sampai singkongnya Matang dan empuk Setelah 15-20 menit Direbus, kalau singkongnya Sudah empuk, ini udah matang Bisa dimatikan api kompornya Dan ini siap untuk diangkat dan ditiriskan Setelah selesai ditiriskan Buang serat bagian tengah singkong Masih dalam keadaan panas Lalu tambahkan 80 gram gula pasir Sebelumnya, ini gulanya sudah saya haluskan Menggunakan blender Supaya gulanya lebih mudah larut Lalu ini dihaluskan Disini saya menghaluskannya Menggunakan batu giling Yang dilapis dengan plastik Terima kasih telah menonton! Kalau singkongnya sudah halus Ini sudah cukup ya Lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam 50 gram margarin 1,4 sendok teh vanila Ini supaya getuknya lebih wangi Kalau nggak ada Boleh pakai vanili bubuk 50 gram keju parut Lalu ini diaduk Sampai tercampur merata Disini saya menguleninya Menggunakan tangan Kalau adonannya semua sudah tercampur merata Ini sudah cukup ya Menguleninya Siapkan silikon mat Lalu letakkan adonan singkong Ke atas silikon mat Ini supaya lebih mudah Saat mencetaknya Ini sebagian adonannya Mau saya kasih warna Jadi ini saya bagi Adonannya menjadi 2 bagian Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Kalau nggak mau pakai pasta pandan Juga boleh ya Langsung aja dicetak Atau mau diberi pewarna yang lain Juga boleh Diberi pewarna makanan Diberi pasta coklat Juga bisa Sesuai dengan selera masing-masing Lalu ini diuleni kembali Sampai warnanya tercampur merata Keseluruh adonan Nah ini kelihatan Warnanya sudah tercampur merata Keseluruh adonan Ini sudah cukup ya Ambil sedikit adonan Lalu ini dibulat-bulatkan Mau dibentuk memanjang juga boleh Atau digilas adonannya Menggunakan rolling pin Lalu kemudian dipotong-potong Juga bisa Sesuai dengan selera masing-masing Untuk bentuknya Disini saya dibulat-bulatkan aja Seperti ini Kalau adonannya sudah mulus dan licin Siapkan paper cup Disini saya menggunakan Paper cup bolu kukus Lalu letakkan adonan Di atas cup Supaya tampilannya lebih cantik ya Ini saya kasih paper cup Lakukan hal yang sama Sampai keseluruh adonannya Selesai dibulat-bulatkan Setelah selesai semua adonannya Dibulat-bulatkan Untuk bagian atasnya Ini saya mau kasih topping coklat Disini saya menggunakan Coklat batang yang saya lelehkan Ini dibentuk Sesuai selera Kalau tidak mau pakai topping coklat Juga boleh ya Ini supaya tampilannya Lebih cantik Dan anak-anak makin suka Karena ada coklatnya Seperti ini Jadi ini kreasi yang berbeda Dalam makan getuk Karena ini ada tambahan Margarin, keju, dan coklatnya Jadi ini rasanya beda Dari getuk pada umumnya Dan rasanya ini Pasti makin enak ya Untuk topping bagian atasnya Ini saya kasih parutan keju Karena getuknya ini kan ada tambahan keju ya Jadi toppingnya Saya kasih tambahan parutan keju Nah, ditata seperti ini Ini dia Getuk singkong ala sultannya Sudah jadi Karena ada tambahan Margarin, keju, dan coklat Jadi rasa getuknya ini Seperti sultan ya Saya mau cobain dulu Ini saya cobain yang warna hijau Yang pakai pasta pandan Bismillah Rasanya ini enak banget ya Berasa gurih dari margarin dan kejunya Ini berasa Enak banget ya Gurih, manis Dan ada rasa coklatnya Ini enak banget ya Ada rasa yang berbeda Saat memakan getuk Jadi terasa lebih enak ya Mantap Selamat mencoba ya Dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Tekan tombol loncengnya juga ya Bye-bye 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 Terima kasih.